Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat Kali ini kita akan belajar muatan pelajaran SPDP Tema 6, Subtema 3, Pengaruh Kalor Terhadap Kehidupan Nah pada muatan pelajaran SPDP kali ini Kita akan belajar untuk memahami gambar cerita Ada pengertian gambar cerita Kemudian alat dan bahan Dan teknik membuat gambar cerita Nah coba, apa itu gambar cerita? Gambar cerita adalah gambar yang menunjukkan kegiatan orang-orang Atau binatang dalam suatu peristiwa Nah gambar cerita dapat kita temui salah satunya pada buku-buku cerita anak Sebuah gambar cerita harus memiliki gagasan atau tema yang jelas sesuai dengan cerita Sebuah cerita yang bertema pasar seharusnya didukung dengan suasana pasar yang merupakan latar belakang cerita tersebut Nah untuk menggambar cerita dapat dilakukan dengan dua cara Yang pertama yaitu teknik kering dan yang kedua teknik resah Nah apa itu teknik kering? Teknik kering itu tidak perlu menggunakan pengencer seperti air Mula-mula kita membuat sketsa terlebih dahulu atau rancangan gambar awal Setelah itu diberikan garis atau warna sesuai dengan media kering yang digunakan Misalnya kita menggunakan pensil warna Nah selanjutnya teknik basah Cerita dibuat dengan cara membuat sketsa atau rancangan awal pada bidang gambar dua dimensi berupa kertas Setelah itu baru diberi warna sesuai dengan media basah yang sudah ditentukan Contohnya jet air Yang pertama mari kita pelajari alat dan bahan yang digunakan dalam teknik kering Yang pertama yaitu pensil Pensil yang digunakan dalam gambar cerita biasanya adalah pensil ukuran 2B sampai 6B Nah berikut adalah contoh gambar menggunakan pensil Yang kedua crayon Crayon merupakan campuran antara lilin dan bahan pewarna yang aman untuk anak-anak Crayon digunakan untuk menggambar cerita yang memerlukan variasi warna Yang ketiga yaitu sepidol Pulpen atau sepidol juga digunakan untuk menggambar cerita dengan karakter yang tegas pada garis-garis Contoh gambarnya adalah berikut Yang kedua yaitu teknik basah Teknik basah memerlukan berbagai alat dan bahan seperti jet air, jet poster, tinta bak atau tinta cina Berbagai jenis kuas dan palet jet air Nah berikut adalah contoh gambar cerita yang dibuat dengan menggunakan teknik basah Gambar yang disajikan dapat berupa cerita yang digambar pada media kering maupun basah Yang pertama yaitu media kering Media kering dapat kita temui pada teknik arsir dan juga teknik blok Pada teknik arsir dibuat dengan menorehkan pensil, spidol atau alat lain berupa garis-garis berulang yang mengimbulkan kesan gelap terang dan kesan adanya dimensi Selanjutnya yang kedua teknik blok Teknik blok adalah teknik menutup gambar dengan menggunakan satu warna sehingga menimbulkan kesan siluet atau blok Media yang kedua yaitu media basah Media basah dapat kita temui pada teknik sapuan Sedangkan cara penggunaan media basah biasanya memerlukan kuas untuk mengaplikasikan jet, baik jet air maupun jet poster Teknik sapuan basah menggunakan bahan dengan campuran air di atas kertas Sekian pembelajaran pada kali ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!